Oke, gue Haji Pulung dan hari ini gue main Need for Speed 2015 Kenapa gue main di game ini? Karena gue pengen wujudin impian kalian yang udah lama terpendam Udah lama banget ini terpendam di channel ini gak pernah keturutan sama sekali Jadi hari ini gue pengen nurutin apa yang request kalian Ya gue tau, gue tau blacklist ya blacklist sabar dulu cuy Sabar dulu ya blacklist ya buat content blacklist Need for Speed Most Wanted Sabar dulu cuy Jadi hari ini gue pengen wujudin mobil yang udah lama banget kalian request Yaitu Toyota GT86 Dan ini adanya di game Need for Speed 2015 Karena di Need for Speed Payback juga udah dihapus alias udah gak ada ya disitu Gitu cuy Oke, kalau gitu Gue gak tau ini duit gue nyukup apa enggak ya Langsung aja kita beli kalau gitu Sebenernya gue juga ini mobil favorit, paling favorit gue ini Toyota GT86 temen-temen Nah ini dia Harganya sih 24,66 dolar Ribu dolar ya Oke, mahal juga gitu kan Apa ya Gue demen aja sih Oh, duit gue ternyata masih banyak cuy Oke lah gue putis Ayo sabar dulu ya Buat blacklistnya sabar dulu cuy Karena itu blacklist itu detail banget Jadi gue harus ada waktu agak lebih gitu buat ngerjainnya nanti Nanti pasti dikerjain cuy Sabar, sabar Intinya sabar aja Sekarang ini dulu cuy Yo eh By the way Gak lupa Rebahan geng Kalau hari minggu itu udah pasti ketahuan gitu Ya gitu lah Oke, langsung aja kita ke visual customization gitu temen-temen ya Nah ini body kit cuy Oke Ini sebenernya request-an kalian udah lama banget Ini ada body kit rocket bunny V1 Terus ada rocket bunny V2 Dan kemes ya Dan satu lagi varis Yang terakhir body kit I'm getting cuy Gila Gila sih Keren sebenernya I'm getting itu Tapi kalian Lebih milih rocket bunny ya Jadi disini gue pake rocket bunny V2 Karena Ini highly requested Semenjak gue main game racing di channel ini Toyota GT86 itu belum pernah terwujud Kecuali di GTA ya Dulu gue juga main GTA Kenapa gue gak main GTA lagi Main cuy Sabar dulu Artis gue kepenuhan sama game gitu kan Jadi Nunggu artis dateng lagi lah cuy Ntar gue main lagi cuy GTA Dengan konten yang lebih seru nanti ya Pastinya Sabar aja Get the C Oke windowsnya gue Ini selera gue aja cuy ya Body kitnya gue pake rocket bunny V2 nih Nah ini buat hoodnya Ini ada varis Ada charge speed Ada sebon Ada varis lagi Dan Sebon lagi Dan sebon lagi Kayaknya gue mau pake yang Ini nih cuy Charge speed Bagus nih Sebenernya gak di carbonin Lebih bagus gitu kan Sayang banget ini harus di carbon gitu Wow Headlack No part available Front bumper Ini udah jadi satu ya Nah Splitter nih cuy Gila Ada rocket bunny V2 ya Terus ada sebon TA style Ada rocket bunny V1 Lah 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 Restricted Oh udah jadi satu Mohon maaf ya Oke 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 Bentar Bukannya belum ada ini Kan belum ada Ya udah lah Langsung aja kita pasangin Biar seset Rocket bunny V2 Banyak banget ini Customizationnya ya Terus di bagian Kanard juga Gue pasangin Rocket bunny V2 Gue tunjukin semuanya nih cuy Dan need for speed Nih Race kanard Race style Double kanard Gak bisa dilihat ya Karena Stricted item Karena gue udah pake body kit gitu cuy Oke Wuh Emang ya Coba kita stancein dulu nih Low Very very low Right Hake Ini standar aja deh White nya Iya Segini Boleh Nah Chamber nya Dikit aja Ya Udah Oke Wuh Gila Seksi banget sih Ini serius Oke Nah Ini udah Strict semua ya Karena udah Satu itu Temen temen Satu Paket Sama body kit nya Ini spionnya kayak gini doang Terus Sound system Tetep aja Disini ada cuy Yang gak ada gunanya ini Oke lah Kita beli aja lah Gak apa-apa Abis itu Di spoiler nih cuy Ada stock nih Ada street Wing Style Terus ada APR Performance GT500 Oh Tiga doang Serius Tiga doang Waduh Gue pengen ada Dactyl gitu kan Ternyata gak ada Ini kameranya bisa ganti gak sih Ah gak bisa diganti cuy Ya lah Gue pake Street style wing aja cuy Gue pengennya ada Dactyl gitu kan Coba kalo dactyl ini Koren nih Rius dah License plate nya Ini emang Buat kalian sih cuy Oke Gini aja udah Gak usah susah gitu kan Ini gak ada yang bersih apa Nah ini Oke Iles Ini warna belakangnya Ini aja Biar bersih Oke Udah Terus Di bagian diffuser nih Diffuser ada nih Ada stock nya Terus ada Rocket Bunny V1 Ada Seibon Ada charge speed Type 1 Ada rocket Bunny V2 Charge speed lagi Gak bisa dilihat Restyle Spline Diffuser With wing Aduh Gila itu Gila ini Rocket Bunny V2 Pastinya cuy Oke Gila sih ini Dan exhaust nya Ada charge speed Varys Varys Ada race style Dari need for speed nya Ada street style juga Ada street style 3 Gila Itu kenapa gitu Ngenalpot anti banjir Kata si Megan Ini Kayaknya matchingan sama carbon deh Nah ini nih Nah ini Race style carbon fiber Matching gitu kan Terus di rear Terus di rear canard nya Wow Wow Emang sih Rocket Bunny V2 Sama varys doang Nah Rocket Bunny V2 itu Emang gini cuy Canard belakangnya Wow 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 Haduh Velg nih Udah Urusannya Ini Uh Velg nih Yaudah Kalau gitu gue Milih velg nya dulu nih cuy Oke Udah nemu gue velg nya Gue disini pake velg Valkris TE37 Velg favorit gue Di Relive Ataupun Di Game Emang ini Velg favorit gue cuy Mohon maaf ya Kalau Kalian mungkin agak Agak setuju sama gue Tapi gue emang demen Sama velg ini Gak tau kenapa Hehehe Saiznya gue gedein Pastinya Warnanya Gue hitamin cuy Oke Oh Bentar dulu Yes Sorry Oh ini tengahnya doang Iya deh Boleh deh Oke Gue mau bersih aja Kalau gitu Soalnya itu kok Warnanya gitu sih Gitu kan Aneh Ada Toyotire Stretch Ada Idler Regular Kumhotire Regular 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 Speedhunter Regular Stretched Doang Speedhunter Ini Toyotire Kumhotire Stretch Stretch Idler Hankook Hankook Ini keren nih sih Need for speed Ini Aduh Keren sih Ini Hankook ini Haa Oke lah Gue pake yang ini Terus di bagian Kaliper Breakdisk dulu kali ya Eh enggak Kaliper dulu Gue pasangin Brembo Ini Mana nih Brembo Yang gede Nah ini dia Breakdisk Breakdisk Yang ini Concave Ini Apa ya Namanya Concave Kalau gak salah Disini tuh Oke Gila udah Depannya Gue samain dulu Cue Oke Dan udah Kelar Seksi banget Emang Toyota GT86 Gak tau kenapa Gitu kan Uuh Udah 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 Seksi banget Ini mah Oke Udah Urusan Apanya Looknya Kita Intip dulu Di Pine and Rub Gue gak mau Sebenernya gak mau bikin Livery Gue Maunya polos Saja Karena Gue gak mau Ngerusak Citra Toyota GT86 Mobil favori Gue Tapi gak apa-apa Kita Intip-intip Dulu Di Apa namanya Di Community Nah Kita lihat nih Community nya orang-orang Nih kayak gimana nih Kalau bikin Livery buat ini Oke Ini Mana nih Gak keluar Nah ini Baru keluar Wow Ini kayak Livery siapa ya Gue kayak Ingetin ya Oke Hitam gak Ngelot Lama banget Ngelotnya Wow Wow Ini sih Susah banget Bikinnya Terus ini ada ini Keren nih Kayaknya nih Oh Zilla 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 Ini banyak banget Ini yang bikin Coba Gliat yang putih Ini kayaknya Bagus nih Keliatan Oh Enggak 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 Oh ada merah nih Wow Gue cuman Nunjukin aja Cuy ya Karena gue gak mau Sebenernya pasang Livery serius Serius Jangan merusak Citra Toyota Toyota 86 Gitu kan Gak mau corak-coret Gue takut jelek Gitu kan Gitu loh Sebenernya Kalo gue corak-coret Ntar jadinya Gak bagus Gitu Wow Keren-keren sih Orang-orang bikinnya Boleh 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 Oke Oke Dah Gak jadi Cuy Gue cuman Pengen Ngeganti Warna Aja Eh Segini Mungkin Backup Eh Sorry Oh Oh Clear Code Mate Satin Gloss Gloss aja Jadi deh Gue beli Gloss Breakdownnya Ini Iya Segini Metallicnya Oke Jangan terlalu Keterlaluan Itu Terlaluan Carbon Bisa gak sih Pengen Carbon Smoothness Clear Code On Oke Kayaknya Ini Ini Segini Mungkin Kok Gak ada Ya Bener Gue pengen Yang Itu Warnanya Yang Lebih Gitu Mana Ya Nah Gini Doang Oke Ini Kayaknya Gue Pilih Ini Aja Ini Ini Aja Dan Di Cals Nggak Nggak Mau Gue Aneh Safe New Safe Sudah Gue Pengen Mewarnain Sebenernya Kurang Ini Kurang Agak Matengan Dikit Tapi Disitu Nggak Ada Pilihan Peru Perunya Gitu Ya Gitu Pokoknya Oke Ini Kayaknya Udah Semuanya Visual Terus Sekarang Ke Bagian Performance Nih Cuy Ya Di Performance Ini Sebenernya Horsepower Bisa Kelihatan Disini 207 Terus Top Speed Itu Di Atas Kalian Bisa Lihat Sendiri 230 Ini Top Speed Sebelum Dimodif Udah Kelihatan Dari Situ Langsung Aja Gue Up Dan Nanti Kita Tes Di Balap Kecil Mungkin Gitu Oke Kalau Gitu Gue Up Langsung Gue Ajak Balap Cuy Alright Oke Temen Temen Sebelum Gue Bawa Balap Tadi Gue Mau Langsung Ke Balap Aja Ini Gue Tunjukin Dulu Jadi Sekarang Horsepower Jadi 950 Gila Si Ini Dari 200 Doang Dan Top Speed Jadi 374 Disini Oke Langsung Aja Sekarang Kita Coba Apakah Bisa Sampai Di 374 Langsung Aja Gue Bawa Baris Oke Temen Gue Udah Di Race Sekarang Aduh Ini Spring Race Disini Dan Gue Startnya Langsung Kayak Gini Udah Agak Agak Lupa Gue Amah Kontrolnya Need for Speed 2015 Serius Semoga Gue Bisa Ngendaliin Mobilnya Gila Keren Banget Ini Wow Gue Udah Agak Lupa Amah Kontrolnya Serius Oke Gue Tau Jadi Ada Drift Assis Nya Gitu Eh Apa Drift Assis Belok Assis Nya Gitu Kalau Disini Itu Iya Iya Seinget Gue Kayak Gitu Tapi Tetap Harus Ngeran Tetap Kalau Itu Gila Keren Banget Dan Di Need for Speed 2015 Itu Settingnya Cuman Malem Doang Jadi Gak Ada Siang Malem Doang Udah Wow Wah Kenapa Gak Gue Bikin Drift Aja Tadi Wah Keren Sih Ini Keren 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 Parah Sih Dan Ini Balapannya Online By the way Karena Need for Speed 2015 Ini Online Baru Masuk Aja Udah Online Makanya Koneksinya Berat Banget Buat Masuk Game Ini Gitu Oh Ada Nah Kan Ada Orang Yang Roaming Gitu Kadang Di Balapan Bener Bener Street Race Intinya Gitu Jadi Harus Hati Hati Apa Pelair Yang Gak Ikut Balapan Juga Disini Oke Posisi Satu Seperti Biasa Gila Enak Banget Mobilnya Oke Dan Gue Udah Kelar Nyobain Buat Race Nya Juga Gila Keren Banget Sih Ini Menurut Ini Mobil Emang Dabes Lah Wow Si Wow Banget Si Gue Roket Bani V2 Emang Gak Salah Emang Yoi Nah Itu Di Kanan Di Sebelah Pojok Kiri Itu Orang Yang Join Game Gue Atau Yang Apa Ikut Balap Tadi Gitu Dan Notif Nya Gitu Aduh Gila Ya Akhirnya Gue Bisa Mewujudkan Impian Kalian Toyota GT86 Yoi Dan disini settingnya ya Cuman malem Gini doang Udah Gak bisa Disetting Siang Gitu Gue belum Pasang mod Sebenernya Ada modnya Tapi belum Gue pasang Gitu Oke Oke Kayaknya gue udah lega Bikin ini Karena udah berasa Gak punya utang Aja gitu Dan Kayaknya video kali ini Segit aja dulu Semoga kalian terhibur Dan Kepengen Jadi kepengen Main game ini juga Gitu kan Pastinya Yoi Oke Kalau gitu Gue aja pulung Gue pamit dulu Sampai Jumpa di next Video Sampai jumpa di video